Hai teman-teman kembali lagi bersama saya Evelyn dari Pokemon Pet hari ini saya akan membahas saya akan sharing tentang kura-kura sulcata yang sakit teman-teman ini adalah kura-kura sulcata bukan punya saya ya jadi ceritanya begini sekitar bulan April saya ada seorang yang memberi kura-kura ini dari saya jadi waktu itu keadaannya sehat kemudian satu bulan kemudian tepatnya pada tanggal 25 Mei yang pemilik kura-kura ini saya kasih nama Suki aja ya karena ini kura-kura betina eh enggak tahu namanya siapa tapi saya kasih nama Suki ah pemilik dari Suki ini menghubungi saya via WhatsApp dia bilang kalau kura-kuranya sakit mata katanya gitu terus ketika saya balasin belikan obat ini aja tapi dia bilangnya nggak bisa gimana kalau titip aja jadi akhirnya saya akhirnya setuju untuk dibawa ke sini dan untuk kemudian saya rawat ternyata waktu saya pagi itu saya lihat nanti saya sertakan video footage saya waktu tanggal 26 pagi itu ya jadi nanti kalian bisa lihat bahwa sekujur tubuhnya Suki ini banyak benjolannya eh curiga sih itu jamur jadi di kaki benjol terus banyak sekali benjolannya di kepala di dekat mata sampai di leher-leher sini itu kayak bentil-bentil kayak isi ada isinya air gitu loh ada yang di kakinya ini beberapa sudah kayak mulai mengering ada yang masih basah dan pokoknya kasian banget terus saya mulai terapi dia air rendamannya saya kasih garam ikan sedikit karena barang ikan ini fungsinya untuk menghilangkan jamur ya yang ada dan itu kelihatan setelah 4-4 hari air rendamannya itu kelihatan banyak kulit-kulit yang mau melepas ini kalau kalian lihat ya Shizuki ini kulitnya banyak yang hitam-hitam tapi di dalamnya udah kelihatan bersih biar enggak juga di kepalanya ini ini sekarang menghitam di kepalanya tapi di dalam-dalam sudah mulai kelihatan bersih nah ini nanti seiring jalan di atas regenerasi kulitnya dan kembali putih lagi bersih menghitam kenapa karena jamur-jamur disini udah mulai kering sih dan mengelupas gitu nah untuk pengobatan matanya itu saya coba kasih salep gentamicin setelah hari ketiga itu dia bisa melek tapi hari keempatnya itu mulai bengkak lagi dan hari keempat itu terus dia mulai merem nah karena dia merem saya kesulitan kan maksudnya apply salepnya itu di matanya akhirnya saya kasih obat antibiotik teramisin nah teramisin ini karena antibiotik dia hanya boleh diberikan 5-7 hari setelah 7 hari pun saya hentikan pengobatannya jadi selain obat salep mata saya juga berikan teramisin selama 7 hari dosisnya satu tetes kemudian setelah 7 hari pun kuranya masih meremaja belum mau buka mata nah kura-kura ini sudah 16 hari hari ini tanggal 9 Juni pas 16 hari ada di rumah saya selama 16 hari itu dia tidak mau makan ya teman-teman jadi saya paksa dia makan saya force feed nanti saya ajarin cara force feed nya kura-kura gimana kemudian dari saya force feed itu kurang lebih saya force feed satu minggu kemudian dia sudah mulai pup jadi tanggal 7 kemarin dia mengeluarkan pup dan uratesnya yang pertama sejak di rumah saya terus tanggal 8 dia pup lagi tapi kalau diberi makan dia masih belum mau makan ini saya siapkan bahan untuk force feed saya pakai Oxbow critical care jadi Oxbow critical care ini produknya masih import ya dia ini makanan untuk hewan-hewan yang sakit hewan-hewan herbivora ya jadi nggak semua hewan contohnya kayak marmut cincila kelinci kura-kura dan iguana jadi ini mengandung banyak serat biasanya sih ya memang untuk kura-kura yang untuk hewan-hewan yang sakit yang nggak mau makan karena kecil ya dikit aja terus dilarutkannya seharusnya pakai air tapi karena dia sama sekali nggak mau minum juga saya kasih larutan pedialit pedialit ini untuk mengembalikan cairan di dalam tubuh supaya kurang-kurangnya nggak tidak dehidrasi apalagi kalau kalian sedang memberikan antibiotik kura-kura tidak boleh dehidrasi ya jadi harus dipuaksa minum yang banyak ini setelah dicampur gini ya kira-kira jangan terlalu encer atau terlalu patut supaya bisa masuk ke dengan sped suntik ini sped suntik tanpa jarum ya caranya force-fit begini kalian harus dibantu ya jadi nggak bisa kalau force-fit itu sendirian nanti dipegangin tangannya gini ya ini caranya force-fit boleh tidak setuju ya ini cara saya ini ya jadi tunggu keluar dulu kalau mau kalau nggak mau keluar digelitikin punggungnya nah ini caranya kabar baik teman-teman uratesnya keluar semua ya ini yang paling ditakutkan oleh para pemelihara kura-kura ya satunya yang warna gelap ya urates ini yang warna putih dia ini adalah timbunan kalsium dari makanan kura ini harus bisa keluar teman-teman kalau tidak bisa keluar dia akan menyebabkan bladder stone jadi dia akan menjadi batu di dalam perutnya itu kemudian tanpa sebab ya kura-kuranya tetap rakus makanya tanpa sebab tiba-tiba mati kalau dia bisa ngeluarin urates sebanyak ini ya berarti bisa dipastikan dia terima kasih sudah menonton!